Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Pemirsa Kali ini kami akan menjelaskan Mengenai Bagaimana Membuat dompet kulit asli itu Sangat gampang Atau sangat mudah ya Menurut pemirsa Nah kita lihat Bagaimana cara kerja disini Membuat dompet kulit asli Ya Nah Sebelum kita Membuat produk Seperti ini pemirsa Nah ini kan barang yang sudah jadi ya Pemirsa Barang yang sudah jadi Nah sebelumnya Kita lihat Kulit ya Kulit Kulit lembaran yang kita Mau dipolak Nah lembaran seperti ini Kulit lembarannya seperti ini Pemirsa Ini Ini sudah dipotong-potong Nah Kita bikin pola dasar Kita bikin pola dasar Nah Nah Atau kulit seperti ini Kita bikin pola Nah sudah dipola Kita potong Atau gunting Ataupun Pemotongannya Baik mau pakai apa Baik pakai pisau Ataupun pakai Gunting Nah hasilnya potongan ini Seperti ini Nah Awal mula Membikin Dompet kulit asli Ya Nah setelah kita potong Setelah kita potong Kita Sisit Seperti ini Pemirsa Nah Kita sisit Agar Tipis hasilnya Mudah untuk Menjahitnya ya Pemirsa Nah Kita sisit Nah seperti ini Coba lihat mesin sisitnya Seperti ini mesinnya Nah seperti ini Mesin sisit untuk Menyisit kulit ya Nah seperti ini Nah sesudah disisit Kita atur polanya Nah kita Bagaimana Atau Pengen dijadikan apa Kulit Dompet laki-laki Ataupun Dompet perempuan Kita Bikin Pola lagi Seperti ini Pemirsa disusun Untuk ada susunan Untuk Tempat KTP Tempat ATM Ataupun Tempat-tempat lainnya Untuk susunan Dompet kulit ini Nah Kita sudah bikin Susunan ini Kita Yang Untuk muka depannya Nah Seperti ini Pemirsa Nah Ini Dompet Untuk laki-laki Seperti ini Pemirsa Nah Sesudah kita Susun Atau Sisi-sisit Terus Penyusunan Nah kita Pengeleman 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 Nah disini ada Untuk Pengelemannya Dia menggunakan Headmate Atau Memakai Disini Menggunakan Kebanyakan Menggunakan Tangan ya Cara Cara kerjanya Ini disini Bukan untuk Mesin Istilahnya Pakai jahit Langsung Tapi Kebanyakan Disini Menggunakan Kebanyakan Tangan ya Baik Pengeleman Ataupun Apa Ini Menggunakan Tangan ya Nah Disini Ada juga Untuk Pengepresan Untuk Katingan Ini mesinnya Untuk Kating Nah Ini mesin Untuk Kating Nah Sesudah Dikating Kita Jahit Lagi Atau Sudah Beres Jahit Kita Kating Lagi Dan Banyak Pengerjaan Pengerjaan Lainnya Nah Menurut Pemirsa Kebanyakan Orang Membuat Dompet Kulit Asli Itu Sangatlah Gampang Ya Sangatlah Gampang Coba Lihat Dari Awal Sampai Akhir Dari Pemotongan Sampai Penyisitan Nah Barang Sudah Jadi Ini Seperti Ini Nah Menurut Pemirsa Ini Mudah Atau Susah Nah Tinggal Coba Praktikan Di rumah Nah Makanya Di Dompet Kulit Harganya Itu Cukup Lumayan Kan Membandingkan Antara Dompet Kulit Dengan Dompet Kaleb Jauh Lebih Mahal Lebih Mahal Dompet Kulit Harganya Sampai Ada Yang 200 300 Wajar Dia Ngasih Harga Karena Pertama Pemirsa Kalau kita Jelaskan Pertama Dari Dari Harga Kulit Kedua Dari Harga Dari Pengerjaannya Nah Karena Disini Menggunakan Tangan Secara Manual Jadi Wajar Kalau kita Menjual Dompet Kulit Ini Dengan Dengan Harga Cukup Lumayan Ya Pemirsa Nah Tadi Diceritakan Dari Harga Kulitnya Memakai Kulitnya Kulit Apa Apakah Kulitnya Yang Biasa Atau Yang Bagus Atau Bagaimana Menurut Pemirsa Nah Di Youtube Yang Kami Sudah Dividiokan Sudah Dijelaskan Mengenai Kulit Kulit Apa Namanya Mengenai Model Kulit Baik CH Ataupun Kulit Lainnya Nah Banyak Ya Yang Di Youtube Lain Kami Sudah Jelaskan Nah Disini Cara Pembikinnya Cara Membikinnya Nah Seperti Ini Secara Manual Kami Jelaskan Secara Manual Dari Awal Juga Kami Jelaskan Secara Manual Nah Hasilnya Dompet Ini Seperti Ini Hasil Karya Orang Orang Garut Nah Hasil Karyanya Membuat Dompet Ini Seperti Ini Hasil Nah Ini Hasil Karya Buatan Tangan Atau Orang Menyebut Kalau Bahasa Keren Handmade Buatan Tangan Ini Buatan Tangan Kecuali Kalau Dari Pinggirnya Ini Menggunakan Mesin Jahit Mesin Jahit Pun Bukan Mesin Jahit Yang Bagus Disini Tapi Menggunakan Mesin Jahit Jadul Ya Atau Kayak Mesin Jahit Butterfly Atau Pulsinger Mesin Kecil Ya Nah Disini Biar Pemirsa Tau Mengenai Pengerjaan Dompet Kulit Ya Biar Tau Bagaimana Kami Membikinnya Nah Di youtube Youtube Lain Kami sudah Jelaskan Bagaimana Cara Untuk Membikinnya Disini pun Pemirsa Sudah Paham Ya Sudah Paham Mengenai Pembikinan Dompet Kulit Ini Nah Pemirsa Karena Orang Jarang Yang Memproduksi Dompet Kulit Ini Jarang Sebetulnya Belum Tentu Orang Bisa Membikin Tas Seperti Ini Belum Tentu Bisa Bikin Dompet Seperti Ini Hasilnya Belum Tentu Bisa Belum Begitu Banyak Orang Nah Di video Kali Ini Makanya Kami Jelaskan Mengenai Bagaimana Membuat Dompet Kulit Asli Itu Apakah Sangatlah Mudah Atau Gampang Nah Itu Menurut Pemirsa Itu Penilaian Ada Pada Pemirsa Nah Makanya Disini Kami Membikin Video Ini Agar Pemirsa Tahu Mengenai Produk Produk Dompet Ataupun Tas Ataupun Agenda Baik ID card Dan Lain Lainnya Nah Disini Kami Menerima Pesanan Menerima Pesanan Ya Baik Pesanannya Mau Partai Kecil Ataupun Partai Besar Nah Siap Melayanin Konsumen Ya Siap Melayanin Konsumen Disitu Tertera Nomor Telepon Silahkan Hubungin Lewat WA Nah Silahkan Hubungin Lewat WA Ada Kami Cantumkan Alamat Dan Nomor Telepon Sudah Jelas Nah Coba Menurut Pemirsa Apakah Mudah Membuat Dompet Kulit Seperti Ini Atau Susah Nah Silahkan Ya Pemirsa Nah Ini Hasil Dari Apa Pengerjaan Pengerjaan Disini Nah Hasilnya Hasil Hasil Kerjanya Nah Ini Produk Yang Sudah Jadi Nah Coba Lihat Nah Hasil Jadinya Ini Pool Kulit Nah Mau Minta Pool Kulit Ataupun Ada Dilapisin Dengan Bahan Kain Silahkan Ya Pemirsa Nah Tergantung Kami Apa Dari Harga Disitu Menawarkan Apakah Pengen Yang Lebih Murah Ataupun Yang Harganya Cukup Lumayan Nah Kami Bisa Membantu Kalian Kalau Umpama Pesan Pesanan Menerima Pesanan Dompet Kulit Ini Nah Sekian Pemirsa Mengenai Apa Mengenai Penjelasan Membuat Dompet Kulit Ini Apakah Sangatlah Gampang Sangatlah Gampang Atau Susah Nah Silahkanlah Pemirsa Ada Penilaian Pada Pemirsa Nah Ini Pemirsa Sudah Jelaskan Sudah Jelas Sekarang Sudah Jelas Tinggal Pemirsa Mau Pesan Silahkan Hubungin Disini Kami Menerima Menerima Pesanan Pesanan Mau partai Kecil Tadi sudah Dibicarakan Mau partai Besar Ayo Silahkan Nah Disini Hasilnya Cukup Lumayan Bagus Menurut Cukup Lumayan Bagus Hasil Karyanya Nah Disini Coba Biar Lebih Jelas Lagi Biar Tahu Pemirsa Nah Di kulit Mau warna Hitam Mau warna Coklat Warnatan Terserah Pemirsa Mau pesannya Warna Apa Nah Kami Dekat Dengan Tempat Pengolahan Kulit Yang ada Di kota Garut Ini Nah Sekian Pemirsa Di video Kali Ini Mengenai Membuat Dompet Kulit Ini Sangatlah Gampang Atau Susah Kami Sudah Jelaskan Kami Sudah Jelaskan Di video Kali Ini Nah Cukup Sekian Mohon Maaf Ada tutur Kata Yang kurang Baik Atau Yang kurang Sopan Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh